Intro Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi di channel Hamdan Kali ini saya akan memberi penjelasan Bagaimana menulis skripsi di bab 2 Membangun paradigma di bab 2 Sebagai penelitian yang ilmiah Membangun paradigma Kemudian membuat kerangka berpikir Dan kita membangun sebuah hipotesis Di dalam bab 2 Itu ada 3 komponen Di bab 2 itu ada 3 komponen Yang terdiri dari landasan teori Landasan teori ini teori-teori Yang mendukung penelitian kita Ada grand teori Ada middle teori Dan ada uplet teori Jadi di bab 2 itu Ada landasan teori Yang kedua adalah penelitian terdahulu Yang mendukung Dan membantah Atau Melanjutkan Atau membantah penelitian kita Jadi penelitian-penelitian terdahulu itu Kita sebagai referensi Untuk mendukung nanti hasil penelitian kita Yang ketiga Yang terdiri dari kerangka berpikir Paradigma penelitian Kerangka berpikir Dan hipotesis ketiga-tiganya Tiga dan tiga ini harus saling berkaitan Kerangka berpikirnya bagaimana Paradigma berpikirnya bagaimana Kemudian kita akan mendapatkan sebuah hipotesis Nah itulah yang akan kita bahas di bab 2 ini Mari kita lihat bersama-sama bagaimana Lebih lanjutnya four point yang Saya sampaikan pada Video-video berikut ini Kerangka berpikir Yang kita bengun adalah Bahwa kita mempunyai Landasan teori Landasan teori itu terdiri dari Grand teori Misalnya pada penelitian ini adalah teori produksi Nah grand teori produksi itu siapa? Misalnya Chowdobles, Heraldomar, Schmielson, Pisser, dan lain-lainnya Kemudian setelah grand teori Pada landasan teori kita Melihat pada pertumbuhan ekonomi Ini karena adalah pertumbuhan ekonomi Maka kita akan kembali Kerangka berpikir kita adalah Middle teorinya Atau teori-teori menengah Teori-teori menengah ini akan mendukung Penelitian kita Dan kemudian kita akan kembali Ke penelitian terdahulu Penelitian terdahulu itu yang kita ambil siapa? Ya banyak sekali yang baik di dalam negeri Maupun di luar negeri Baik urna maupun tesis Sekripsi dan disertasi Kemudian kita akan masuk ke Ini setelah Penelitian daun kita akan masuk ke Applied teori-teori yang mendukung Yang teori-teori Ya applied teori Teori penerapan Misalnya tentang Variable-variable Variable-variable penelitian itu Baik variable-variable Ini ya variable bebas Maupun variable Interpendingnya Nah ini yang Kemudian akan masuk ke Penelitian kita Jadi disini kerangka berpikir kita Bahwa ada Grand teori Ada middle teori Penelitian terdahulu Dan applied teori Baru penelitian kita Tujuannya adalah Hasil penelitian kita Akan didukung oleh Grand teori Akan didukung oleh Middle teori Dan akan didukung oleh Penelitian terdahulu Dan barulah penelitian kita Nah di dalam Bagua itu Harus ada Jadi yang pertama itu Adalah teori-teori itu Kemudian yang kedua Adalah Penelitian terdahulu Yang akan mendukung Mendukung Nah dari Grand teori Dari alasan teori Penelitian terdahulu Ini kita Pemindikan Atau kita Gumbinasikan Supaya dia bisa Mendukung teori kita Seperti yang kita Lihat pada Paradigma Kita membangun Paradigma penelitian itu Misalnya Tengah kerja Berpengaruh terhadap Produksi lada Harga lada Tingkat petani Berpengaruh terhadap Produksi lada Permintaan lada Luar negeri Berpengaruh terhadap Produksi lada Kredit modal kerja Berpengaruh terhadap Modal kerja Nah disini adalah Ini yang Yang kita Tenggung Nah Produksi lada Ini adalah Variable Atau variable Independent Atau variable Terikat Sedangkan tenaga kerja Harga lada Permintaan lada Kredit modal kerja Ini adalah Ini ya Variable Independent Nah secara Paradigma Kita membangun Teorinya ini Ya teorinya ini Ini teori-teori Yang melendasi Variable-variable Itu variable-variable Bebas Sedangkan variable-variable Produksi lada Variable Ada teori-teorinya Yang ini Kemudian Variable pendapatan Ketali Misalnya ya Ini adalah Ada teori-teorinya Yang kita buat Seperti ini Kemudian variable-variable Tingkat kemiskinan Ada juga teorinya Ini adalah Paradigma Pendelitian kita Sehingga Pendelitian kita Bisa dipertanggungjawabkan Dan kuat Setelah Di Bab 3 Nah kemudian Dari Landasan Teori Penelitian terdahulu Kerangka berpikir Kita Bagaimana Misalnya Hubungan luas lahan Terhadap produksi Siapa teorinya Mana landasan Teorinya Mana penelitian Terdahulunya Kemudian tenaga kerja Berpengaruh terhadap Produksi lada Mana landasan Teorinya Mana penelitian Terdahulunya Begitu juga Permintaan lada Begitu juga Misalnya produksi lada Terhadap pendapatan Petani lada Mana landasan Teorinya Mana penelitian Terdahulunya Begitu juga Pendapatan Petani lada Tingkat kemiskinan Mana landasan Teori yang mendukung Baik itu Grade teori Middle teori Update teorinya Penelitian terdahulunya Dari tingkat kemiskinan Tapi harus kita Buat seperti ini Sehingga kita Terstruktur rapi Nah setelah Landasan teori Pendidikan terdahulunya Terangka berpikir Dan para Penelitian Sudah kita Buat Sehingga kita Susun Mana Dari Pendidikan Saudara yang Dimulai Jadi dari Umum ke Khusus Jadi dari Tidak boleh dari Khusus ke umum Dari mana Landasan Landasan teori Yang Den teorinya Dari yang lama Hingga yang baru Kita susun Dan penelitian pun Penelitian yang Harus mendukung Pendidikan saudara Baik itu Membantah Maupun Melanjutkan Nanti kita akan Membuat sebuah Hipotesis Penelitian Hipotesis penelitian Itu adalah Awalnya Kelanjutan Dari Perlusan Masalah Dan Penelitian Nah nanti Di Kerangka berpikir Model yang Kita bangun Seperti ini Nanti Apakah penelitian Kita Model ini Bisa diterima Atau Tidak diterima Nanti di Bapak Akan kita Jelaskan Kita uji T dan Uji F nya Uji F itu Adalah Uji Untuk Melihat Apakah Model yang Kita Bangun Ini Layak Atau Tidak Layak Sehingga Nanti Penelitian Kita Bisa Penelitian Yang Merupakan Penelitian Yang Profit Penelitian Yang Bagus Oke Nanti Kita akan Ketemu lagi Di Sekripsi Bab Ketiga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Citizens Sehingga